Intro Setelah selama 4 tahun terakhir, pemerintah Indonesia ikut terkena imbas dari pengurangan kuota haji yang diterapkan oleh pemerintahan Arab Saudi sebanyak 20% akibat adanya renovasi Masjidil Haram di tahun 2017 ini dibarengi dengan normalnya kuota haji calon jamaah Indonesia yang akan diberangkatkan Maka berdapat positif pula bagi kuota calon jamaah haji untuk kota Bontang Dikatakan Kepala Kementerian Agama Kota Bontang Suleiman Anwar untuk tahun 2017 ini, kota Bontang akan memberangkatkan calon jamaah haji sebanyak 145 jamaah Lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 110 jamaah Sehingga tahun ini untuk jamaah haji Indonesia 220 ribu jamaah Imbasnya ke Bontang juga ada peningkatan Yang tadinya 110 ya tahun yang lalu, sekarang menjadi 145 jamaah Ditambah 5 ya petugas haji Sementara itu Ali Mustafa, Kepala Seksi Haji dan Umroh menjelaskan Dari 145 calon jamaah haji tersebut terdapat 7 pasang jamaah lansia 34 jamaah yang menderita sakit beresiko tinggi Dan selebihnya dalam keadaan sehat dan siap berangkat ke Tanah Suci Kisaran 80-an itu nanti ada kurang lebih 7 ya Ada 2 pasang, suami istri itu 7, 1 muhrim itu Kemudian yang listri kurang lebih kisaran 30-an lebih lah Itu tapi dalam terus sekarang di treatment ya Untuk kesehatannya dipantau Mudah-mudahan tambah baik, membaik pas acara pemberangkatan nanti Harapannya gitu Untuk diketahui bahwa akibat adanya pengurangan kuota jamaah haji sebelumnya Mengharuskan calon jamaah untuk lebih bersabar berangkat ke Tanah Suci Dengan rentan keberangkatan kisaran 25 hingga 28 tahun yang akan datang Namun dengan bertambahnya kuota haji yang disediakan Maka akan mengurangi masa tunggu keberangkatan calon jamaah haji menjadi 20 tahun Rahma Nasrud Muartakan